Intro Halo Magenters, selamat datang di channel Magenta Automotive Mobil yang digadang-gadang jadi pesaing Honda CR-V dan di FSG Glory 580 Selatusnya baru diperkenalkan secara terbatas Dilihat dari spesifikasinya apa yang membuat Wuling percaya Almas dapat diterima dengan baik di pasar otomatis Indonesia Kami akan merangkum 5 keunggulan Wuling Almas Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini Desain Modern Secara tampilan, Almas memiliki aura sporty layaknya produk SUV lain di Indonesia Mobil ini memiliki desain yang terbilang modern Pabrikan mobil asal China tersebut mendesain Almas dengan dukungan stunning exterior design yang membuat Almas memiliki future ice LED Juga adanya lampu proyektor LED sebagai penerangan utama Pada bagian samping mobil ini, Almas dilengkapi dengan desain dynamic parallel dan gaya floating roof Mobil ini juga menggunakan pelet alloy berukuran 17 inci dengan jarak 2 ton aluminium Untuk bagian buritan terpasang antenasi review, spoiler, serta dipadupadankan rear combination lamp Untuk bagian kaki, Almas hadir dengan menggunakan pelet berukuran 17 inci Fitur melimpa Untuk dapat bersih yang di pasar SUV tanah air, boleh menghadirkan Almas dengan beragam teknologi modern di dalamnya Bahkan bisa dikatakan fitur yang terdapat pada Almas dilengkap dibandingkan produk serupa Sebut saja seperti adanya fitur seperti traction control system, auto vessel holding, electronic stability control, shield hold control, anti lock braking system, electronic brake distribution, dan brake assist Selain itu, terdapat juga fitur seperti start, stop button, kelas remote, kelas entry, electronic forcing brake, dan auto vessel holding Tidak sampai di situ, Almas juga memiliki air conditioner Dengan pengaturan digital, kamera 360 derajat, tire pressure monitoring system, mirror bullying, sensor mobil, serta pengaturan lampu otomatis Mesin dengan transmisi CVT Untuk urusan dapur pacu, Wuling Almas hadir dengan menggunakan mesin berkapasitas 1500, 4 silinder turbo can Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 140 HP dengan maksimum torsi 250 mm Hal ini membuat Almas memiliki tenaga yang terbilang besar untuk mobil SUV Sedangkan Wuling menyatakan mobil ini dapat dipacu hingga kecepatan maksimal 150 km per jam Tidak sampai di situ, untuk memberikan kenyamanan bagi penggunanya, Almas juga dilengkapi dengan transmisi CVT Sistem Hiburan Canggih Ini yang unik dari Almas Bagaimana tidak, Wuling menghadirkan sistem hiburan tingkat tinggi Ini berkat sistem multimedia yang terpusat pada layar sentuh berukuran 10,4 inci Sistem hiburan ini dapat terkoneksi dengan Wuling Link serta smartphone Tidak sampai di situ, sistem hiburan yang ada di Almas juga didukung audio berkualitas tinggi dari Infiniti Hermann Hal ini memberikan jaminan kualitas audio yang baik di dalam kabin Almas Harga terjangkau Ini masih dugaan ya, Magentars Di prediksi, Wuling akan membanderol Almas dengan harga terjangkau Hal ini berkaca pada dua produk Wuling sebelumnya Convero juga Cortez yang dipasarkan dengan harga di bawah produk seupa Untuk Almas, di prediksi akan dibanderol Wuling dengan harga sekitar Rp290 jutaan Harga ini pun terbilang jauh bila dibanding kompetitannya Pondensi RV yang dipasarkan mulai Rp440 jutaan Itulah dari ulasan mengenai 5 keunggulan Wuling Almas Bagaimana menurut kalian Magentars? Apakah kalian berminat untuk memiliki mobil tersebut? Share dan komen pendapat kalian di bawah video ini ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi, mari membangun channel Magenta Automotive Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Terima kasih sudah menonton!